Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel saya teman-teman salam hangat selam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat salju teman-teman jadi kita ini disini udah musim salju teman-teman jadi ini musim saljunya lumayan deras sekali tadi malam teman-teman tapi sekarang udah mulai berkurang karena udah dikeruk-kerukin gitu ya untuk saljunya oleh petugas dan hari ini saya akan berjalan melihat situasi disini sambil saya juga memperlihatkan untuk teman-teman yang suka salju oke untuk teman-teman yang suka dengan salju ikutin tonton terus video saya sampai tuntas ya teman-teman oke dilanjut aja saya mau berjalan ke depan sana teman-teman dan ini matahari lumayan ada matahari jadi meskipun dingin ya lumayan agak hangat lah ini minus 5 teman-teman ini situasi depan rumah saya situasi samping rumah saya nih teman-teman saya tunjukin juga ini tuh pohon apel saya nih teman-teman pohon apel wah indah nih sebetulnya kalau musim salju pohon apel ditutupi dengan salju kalau tadi sebetulnya saljunya penuh tuh di apel cantik sekali tapi udah berjatuhan tuh situasi disini tuh situasi di kebun saya saya tunjukin dulu nah itu pohon pir juga wih pohon pir nih cantik juga nih teman-teman tuh cantik sekali ya wah itu kursi udah ditutupin dengan salju ini tempat duduk tempat kita duduk nih teman-teman udah seperti ini udah penuh dengan salju seperti ini tuh wow tuh situasi di pekarangan saya wah tempat duduk udah penuh dengan salju wah tapi cantik ya teman-teman tuh pohon pohon ini nih teman-teman pohon plung cantik sekali tertutup dengan salju sebagian dahan-dahannya seperti ini wow dan ini nih teman-teman ini pohon blueberry saya udah tertutup salju seperti ini tuh pohon blueberry saya juga udah begini ini tadi pohon apel ya teman-teman tuh seperti ini wah ini pohon plung pohon plung ini pekarangan saya nih teman-teman situasinya tuh situasinya seperti itu wow tuh seperti ini situasi teman-teman sekarang di pekarangan rumah saya nah itu tetangga teman-teman tetangga depan saya tetangga depan rumah saya wow itu jalanan nih teman-teman kita lanjut lagi jalan teman-teman tuh seperti ini tuh ini apartemen-apartemen teman-teman yang sering nonton video saya udah tau ya ini apartemen-apartemen tuh ini salju bergunduk-gunduk seperti ini nih teman-teman ini udah di krokin sama petugas udah di krokin jadi ditaruh ke pinggir seperti ini jadi seperti bergunduk-gunduk ini ya tuh tuh ini tumpukan salju nih teman-teman yang udah di krokin sama petugas petugas kebersihan tuh ini wow tuh mobil-mobil yang diparkir seperti ini nah ini jalanan nih teman-teman jalanan udah di krokin nah itu petugas petugas kebersihan tuh ini udah ngerok-ngerokin saljunya nah ini teman-teman tuh jadi saljunya di krokin ditaruh ke pinggir-pinggir jalan seperti ini nih tuh di krokin ini alat ngerok-ngerokin salju tuh salah satunya tuh kelihatan rumah saya di sebelah sana jadi kita akan lanjut duduk eh jadi kita akan lanjut tuh ini suasana disini pohon-pohon tuh masih berdaun tapi sudah sebagian rontok halo tuh lagi bersihin salju dari dari mobil oh ini suasana wah ini penuh sekali tuh sebelum pergi nih pada ngebersihin mobil-mobilnya biasanya capek juga teman-teman ini apartemen-apartemen apartemen-apartemen tuh ada juga tuh yang lagi bersihin salju teman-teman dikerok-kerokin dikerok-kerokin dikerokin pakai alat seperti itu dikerokin kemudian ditaruh ke pinggir seperti itu mengerokin salju tuh situasi seperti ini jadi musim salju ini petugas kebersihan ini teman-teman petugas kebersihan capek juga bersih-bersih salju-salju ini apalagi kalau saljunya tiap hari datang ya setiap hari subuh-subuh mereka udah bersihin jalanan dari salju karena kalau gak dibersihkan bahaya untuk pengendara mobil terutama dan juga untuk kejalan kaki jadi ini udah hasil dibersihkan dikasih garam dikasih pasir juga teman-teman biar gak licin ketika orang mengendarai mobil atau berjalan kaki di sini di sini tuh suasana di sini di depan ini juga nih teman-teman ini apartemen-apartemen jadi di lokasi dekat rumah saya ini banyak sekali apartemen-apartemen situasi di sini situasi di sini pohon-pohon pohon-pohon udah menggundul-gundul mau menggundul udah hampir gundul 100% ini pohon-pohon teman-teman situasi ini oke lanjut nih teman-teman wow ini kalau yang depan ini untuk peganin teman-teman tuh udah di keruk juga sama petugas tuh jadi kita bisa berjalan kaki nggak terlalu banyak salju tuh seperti ini wah sepeda-sepeda nih yang diparkir wah ini tuh sepeda-sepeda diparkir banyak salju tapi ini musim salju ini indah juga teman-teman jadi suasana lebih terang kalau nggak ada salju gelap gulita ini maksudnya lebih gelap daripada nggak ada salju kalau kalau ada salju dia kayak suasana memberi terang karena berwarna putih ya teman-teman tuh pohon-pohon pohon-pohon berjejer udah pada gundul-gundul teman-teman tuh suasana disana juga nih jalanan saya ya tuh yang menuju rumah saya itu kesana nih teman-teman dingin juga nih teman-teman nih teman-teman tuh pohon-pohon di atas saljunya masih nempel juga suasana disini situasinya disini tuh seperti ini juga ini deket-deket rumah saya nih teman-teman situasi di rumah saya kalau teman-teman yang ingin tahu lokasi tempat tinggal saya ya seperti ini deket-deket rumah saya ini jadi saya berjalan kaki nih berapa menit sekitar mau berjalan kaki sekitar 10 menitan teman-teman yang ini jalanannya udah mulai saljunya udah mulai berkurang tuh disini wah bergunduk-gunduk kali tuh bergunduk-gunduk ini salju berwarna putih salju ini suasananya rumah-rumah rumah-rumah gaya swedia teman-teman nah ini teman-teman ini juga tumpukan salju tumpukan saljunya sampai seperti ini tuh teman-teman tuh tumpukan salju banyak sekali tumpukan saljunya wow ini situasi disini wow situasi disini wah tumpukan disitu teman-teman wow menggunung disini tuh tumpukan salju wow menggunung disini wow banyak sekali ini tempat duduk santai tuh tempat duduk santai ini udah dipenuhi dengan salju ini wow kalau musim salju banyak sekali bertumpukan salju salju teman-teman wow banyak kali ya matelas 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 ini salju-saljunya nih teman-teman Wow sudah tertutup ini jalanan tuh salju bertumpukan salju oke teman-teman kayaknya udah cukup untuk video kita kali ini teman-teman untuk ajak teman-teman melihat bagaimana situasi di musim salju di tempat kota saya tinggal kita akan kembali lagi ketemu di video-video saya selanjutnya teman-teman Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya sampai tuntas salam hangat salam sejahtera selalu untuk teman-teman dimanapun berada Oke teman-teman see you in next video dan salam lope-lope bye bye teman-teman hai 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 ya